LSM Rakyat Anti Korupsi RAKO Sulawesi Utara melaporkan dugaan korupsi, kolusi, nepotisme, dan gratifikasi dalam pelaksanaan tender pengadaan barang dan jasa APBD Kota Manado tahun 2022. Dalam laporannya ke Kejaksaan Tinggi Sulawesi Utara, LSM RAKO menyebut pelaksanaan tender 20 proyek di 4 SKPD Pemkot Manado diduga menyalahi aturan, yakni Perpres 16 tahun 2018 tentang pengadaan barang dan jasa pemerintah. Keempat SKPD itu adalah Dinas PUPR, Dinas Perkim, Dinas Kesehatan, dan Dinas Perindak. Atas dasar tersebut, RAKO Sulawesi melaporkan sejumlah pejabat Pemkot ke Kejati dalam hal ini pengguna anggaran, kuasa pengguna anggaran, kelompok kerja, serta pejabat pengadaan. Melaporkan PA pengguna anggaran dalam hal ini walaupun Kota Manado, KPA, BPK, dan POBJ terkait tender proyek pengadaan barang dan jasa APBD 2022. Itu sebanyak 20 paket yang tersebar dari 4 SKPD, PUPR, Pertim, Perindak, dan Inkes. Terkait pengadaan barang dan jasa di mana pada saat tender proyek itu tidak sesuai dengan aturan maing atau undang-undang Perpres nomor 16 tahun 2018 dan Permen PUPR nomor 14 tahun 2020. Sementara pemerintah Kota Manado melalui akun resmi di media sosial membantah dugaan proses tender yang melanggar aturan. Disebutkan bahwa pelaksanaan tender beberapa proyek Pemkot seperti rehabilitasi pemecah ombak, yacht center, pembuatan dinding pajar, dan pekerjaan permajaan di sejumlah kejamatan telah sesuai prosedur, yakni mengacu pada Perpres 12 tahun 2021 dan Peraturan LKPP nomor 12 tahun 2021.